selamat menikmati dan untuk teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan pula oleh Allah SWT harapan saya semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya dan mohon maaf saya disini tidak bermaksud mau pamer ya teman-teman saya berharap semoga video ini bisa menjadi dokumentasi keluarga juga ya dan juga buat keluarga yang jauh dari kami bisa melihat aktivitas kami sehari-hari ya obat kangen-kangenan gitu ya teman-teman baiklah kegiatan hari ini diawali saya menggoreng tempe ya teman-teman ini tadi ibu saya yang potong-potong dibentuk seperti korek api seperti ini ya dan ceritanya ini mau saya bikin kering tempe ini baru saya bikin goreng kering dulu ya tempenya bumbunya masih besok ya ini mau ada hajat sedikit ya teman-teman jadi ini masakannya saya cicil ya tadi tempenya sudah saya goreng kering saya sudah simpan di toples nanti kita bumbuin besok ya dan ini ada kerjaan yang kedua saya bikin serundeng ini serundengnya 3 butir kelapa teman-teman karena panci teflonya gak muat untuk 3 butir kelapa jadi saya bagi 2 ya sebelumnya udah saya bumbuin sih tapi saya masaknya ini dibagi 2 nanti kalau yang pertama udah matang saya lanjut mengsangrai serundengnya yang kedua kalinya ini serundengnya agak banyak juga ya karena ini memang niatnya mau ada hajat sedikit ya teman-teman setelah selesai bikin kering tempe dan serundeng tentunya saya juga harus masak ya untuk makanan kami siang ini ya dan disini saya masak ayam dan juga sayur dan hari ini saya hanya masak 2 macem ya teman-teman dan disini saya masak ayam cabai mohon maaf pada saat saya memasaknya saya udah gak videoin ya dari awal tapi kalau teman-teman yang penasaran ini apa saya sudah pernah sebelumnya ya masa ini waktu itu saya namain ayam cabai ya itu judulnya saya karang-karang aja ya teman-teman karena pada saat itu yang saya masak ya memang agak pedas-pedas ya dan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ini bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, gemiri, laos, dan juga cabai dan ini ada saya masak cah sawi putih ya bumbunya hanya bawang putih geprek teman-teman saya agak banyakin kuahnya ya nah ini ayam cabainya udah matang dan ini juga sayur cah sawinya juga udah matang setelah selesai masak bakda juhur ini saya kami sekeluarga ini pergi belanja bulanan ya teman-teman dan belanja bulanannya ini di supermarket langganan kami ya disini lumayan lengkap ya teman-teman dan lumayan besar juga dan full AC ya jadi kita belanjanya itu nyaman ya teman-teman dan disini biasanya kalau saya belanja bulanan itu saya ajak suami dan anak saya tujuan saya ngajak mereka biar ada yang bantuin ya teman-teman ada yang bantuin dorong ada yang bantuin ambil-ambil karena yang mau kami belanjakan kali ini untuk kebutuhan kami satu rumah ya untuk teman-teman yang udah lama bergabung pasti tau ya saya ini masih tinggal dengan orang tua jadi satu rumah itu kami berlima ya teman-teman bisa dibayangkan kebutuhan lima orang itu cukup banyak ya teman-teman dalam sebulan dan tiap orang itu kebutuhannya beda-beda jadi harap maklum ya kalau belanjaannya agak banyak ya teman-teman tapi sedikit cerita ini belanjanya kan setelah lebaran ya teman-teman disini saya gak terlalu banyak ngambil ya karena waktu puasa kemarin masih banyak sisa stok belanja bulanan ya seperti minyak goreng, tepung-tepungan, gula, dan lain-lain itu alhamdulillah masih ada ya sisa stok bulan lalu jadi yang saya ambil ini apa yang kami butuhkan aja tadi udah ambil sabun cuci piring, sabun colek, ambil obat nyamuk dan juga ini ambil pasta gigi ya itu juga ada pengharum pakaian kalau bahan-bahan yang sabun-sabun biasanya saya bedakan ya di keranjangnya saya bedakan nanti karena nanti untuk atasnya untuk bahan makanan ya teman-teman jadi gak saya campur dengan sabun-sabunan seperti ini jadi kalau yang sabun-sabunan itu saya ambil keranjang lain dan saya taruh di bawah ini ambil air minum biasanya kalau sambil belanja suka haus ya teman-teman nah ini saatnya ambil minyak goreng biasanya tiap bulan tuh beda-beda ya promonya ya hari ini mungkin merek apa yang promo besok apa gitu jadi kita tinggal cek-cek harganya aja ya dan disini saya hanya ngambil 3 saset yang per saset 2 liter ya karena di rumah masih ada 1 jerrygen minyak goreng parcel ya dari temennya orang tua saya dan sisa stok bulan lalu juga ada ya teman-teman jadi kali ini saya hanya ngambil 3 saset biasanya sih lebih ya untuk 1 bulan ya nah itu anak saya ngambil sampo barangkali ya dia taruhnya di bawah nah ini kebutuhan bulanan ya pembalut ya teman-teman ini wajib ya kita ngambil ya teman-teman saya ambil dan juga anak saya juga ngambil tisu juga teman-teman tisu wajah dan tisu makan juga kita ambil ya ini perlu juga untuk kebutuhan bulanan ya teman-teman setelah itu ngambil mie instan ya teman-teman saya gak munafik ya teman-teman ini saya dalam sebulan wajib juga ngambil mie instan tapi gak banyak-banyak teman-teman ya gak sampai 10 bungkus lah dalam 1 bulan itu pun dimakan untuk kami berlima ya karena dalam 1 rumah kita tuh berlima ya teman-teman kalau anak saya sih sukanya yang pop mie ya nah kalau yang mie goreng aceh ini kesukaan ibu saya teman-teman saya ngambil 2 bungkus aja sekedarnya kalau yang kari ayam ini memang favorit semua ya teman-teman sekali lagi saya gak munafik ya sama mie instan ya teman-teman kadang kita tuh merasa bosan ya dengan masakan sehari-hari ya buat setok aja dan ini kecap manis juga teman-teman kita ambil ya lanjut disini juga saus-sausan saus tomat saus cabai cuka saus tiram itu ngambil juga ya nah itu anak saya ambil masako ngambil lada bubuk ngambil santan cair juga santan instan maksudnya ya teman-teman nah ini bihun bihun jagung wajib ada juga teman-teman karena kita tuh jarang beli-beli ya ya bikin mie goreng bihun goreng nah ini kalau yang mie keringnya saya biasanya yang ambil cap bola ya tepung terigu yang untuk roti untuk serba gunai dan juga untuk gorengan ini ngambil juga ya teman-teman dalam satu bulan biasanya tiga nih untuk yang roti untuk yang goreng-gorengan yang serba gunai juga ngambil ya itu anak saya ngambil tiga cc teman-teman seperti saya bilang di awal ya tadi kita tuh jarang ya beli-beli makanan jadi kadang ibu saya bikin kue saya bikin goreng-gorengan nah ini puding-pudingan juga jeli-jelian juga wajib ada ya kadang kita bikin es bikin puding nah ini saya sudah ngambil jeli dan pudingnya setelah itu suami saya ngambil gula ini ya di awal dia ngambil lima dulu ya nanti nambah lagi satu bulan ini kita hanya ngambil enam kilo ya karena sisa puasa kemarin masih ada teman-teman karena pada saat puasa itu lumayan dapat parsel ya teman-teman dari orang tua saya dari tempat kerja suami nah kalau yang ini biasanya bumbu-bumbu nasi goreng bumbu sajiku untuk goreng-goreng tempe ya teman-teman ini anak saya nih suka ngambil-ngambil seperti ini karena kadang dia juga ikut masak juga ya nah itu bumbu opor favorit teman-teman itu biasanya untuk goreng tempe ya tepung bumbunya karena anak saya nih udah besar kadang kalau goreng tempe dia gak nunggu-nunggu saya lagi dia bikin sendiri nah itu tepung bakwan crispy saya biasanya bikin bala-bala bakwan sayur itu loh teman-teman nah ini dia nih favorit saya bumbu nasi goreng terimedan ini enak banget teman-teman saya udah pernah ya cobain dan ini coklat bubuk saya juga ngambil ya teman-teman biasanya untuk es coklat puding coklat dan ini kalau nutrisari saya sukanya yang rasa kelapa biasanya saya bikin es kopior kawai teman-teman kalau anak saya suka rasa jeruk dan juga suka rasa mangga dan ini sambilan untuk stok juga ya teman-teman biasanya ada tamu datang ya kita hidangkan nutrisari atau ada juga yang minta teh atau kopi cukup lah untuk sebulan ya tiga rasa ya teman-teman jeruk mangga dan kelapa ya ini nutrisarinya banyak pilihan rasanya teman-teman cocok nih kalau teman-teman mau bikin es kawai-kawai gitu ya rasa leci apa segala macam ada ya rasanya nah ini susu kental manis wajib ada juga sebenarnya sisa stok bulan lalu ada nih jadi kali ini anak saya hanya ngambil dua kaleng nah untuk teh celupnya anak saya suka yang rasa melati ya nah itu pilihannya nah itu kopi-kopi saset itu biasanya untuk orang tua saya ada yang rasa gula aren dan juga cappuccino ini untuk tamu juga kadang ya kalau madu TJ ini bapak saya yang suka nih teman-teman biasanya taruh di roti ya nah kalau biskuit ini kesukaannya ibu saya biskuit-biskuit ya untuk cemilan harian ya sambil nonton TV kalau susu seperti ini anak saya nih suka dia sukanya yang rasa kurma kalau saya yang rasa original aja ya teman-teman sekedar kita beli dua aja dalam sebulan ini nah sampailah kita di bagian cemilan ini aneka macam pilihan cemilannya teman-teman tinggal kita pilih aja tinggal siapin uangnya aja ya ini banyak banget pilihan keripik-keripiknya nih tapi kalau yang saya ambil ini yang favorit-favorit aja ya teman-teman nah biasanya itu kerupuk keripik gadung ya itu kesukaan suami saya kalau saya sukanya rengginang ya teman-teman nah itu suami saya lagi pilih-pilih nah saya juga suka ini keripik tempe ini ya teman-teman keripik tempe nah ini stick balado juga saya suka ya teman-teman nah ini anak saya ngambil parfum kalau ke sekolah wajib katanya pakai parfum ini dia lagi milih-milih ya dan alhamdulillah ini belanja bulanannya udah selesai ya udah dapet lah kebutuhan kami sehari-hari ya sambilan ngambil cembilan-cembilan nah ini yang saya suruh antri suami saya nih teman-teman soalnya kalau belanja bulanan begini biasanya antrinya panjang ya saya suka pusing teman-teman kalau ngantri panjang-panjang jadi tadi waktu suami saya antri saya dan anak saya pergi ke counter lain beli obat-obatan stok rumahan ya seperti betadine sunmol rekolgen obat batuk itu wajib ada juga ya teman-teman di dalam rumah nah itu suami saya sudah antriannya ntar lagi ya masih menunggu satu orang lagi nah disini saya duduk-duduk aja nih teman-teman duduk manis bareng anak saya ya dan gak lupa pakai masker nah ini alhamdulillah suami saya sudah sampai lah dia di tempat kasir dengan antrian yang panjang tadi ya nah sekali lagi ini bukan mau pamer ya teman-teman ini banyak seperti ini kebutuhan untuk kami berlima ya di dalam rumah ya teman-teman ada bapak saya ibu saya nah itu ada ibu saya ya ada anak saya suami dan juga saya karena tiap orang itu kebutuhannya beda-beda ya nah itu ada tambahan satu keranjang lagi tadi tuh ibu saya beli piring-piring plastik katanya untuk saya masak-masak kalau bikin konten masak-masak biar gak bosen piringnya itu-itu melulu dan alhamdulillah itu sudah selesai ya belanja bulanannya sudah suami saya bayar ntar lagi kami mau pulang saya biasanya gak pakai dus ya teman-teman saya suka pakai plastik karena plastiknya nanti biasanya untuk sampah teman-teman jadi saya gak pakai dus biasanya kalau belanja banyak gini pakai dus ya tapi saya sukanya pakai plastik karena plastik ini bisa sekali lagi untuk sampah ya atau keperluan-keperluan lain nah saatnya lah kami pulang alhamdulillah sudah selesai belanja bulanan ya nah setelah belanja bulanan ini sudah sekitar maghrib buat teman-teman yang sudah lama bergabung pasti tahu ya di depan rumah saya itu ada jual es coklat kekinian tapi untuk sementara tutup dulu ya karena anak yang bikin usaha ini dia alhamdulillah dapat beasiswa ke Malaysia ya beasiswa S2 jadi lapaknya untuk sementara tutup ya teman-teman tapi ini teman-temannya kadang bermalam minggu datang-datang main melihat-lihat kedua orang tua tetangga saya itu ya kadang kita ngumpul-ngumpul juga disini dan itu alhamdulillah tetangga saya itu nyiapin ya es ya jadi kita boleh bikin-bikin sendiri ya udah kayak keluarga gitu ya teman-teman tetangga rasa saudara teman-teman kita gini di perantauan kadang gak punya saudara ya jadi tetangga itulah jadi saudara kita dan ini anak yang dapat beasiswa ke Malaysia ini teman-temannya ya Alhamdulillah akrab juga sama kami disini kadang kami juga minta-minta bantuan apa ya teman-teman baiklah teman-teman sampai disini dulu keseharian saya semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua sekali lagi bukan untuk pamer ya teman-teman terima kasih astas tontonannya terima kasih yang sudah subscribe like komen dan share sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara daaah selamat menikmati